Intro Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Adelia Dan mataharinya udah mau hilang Aku Rato Adelia Dan video kali ini aku mau review Bodycare dari Scarlett Dan disini aku punya lengkap Ada body scrubnya, ada body washnya Dan juga ada lotionnya Cuman gak semua varian ya Kalau kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya Nah sebelum kita ke videonya Don't forget to like, subscribe, dan aktifkan bell notifikasi channel aku Supaya kalian gak ketinggalan info terbaru Seputar skincare dan juga makeup Dan sekarang body care Disini ini contohnya, aku udah punya banyak video Tinggal kalian tonton aja So don't forget to like and subscribe Tanpa beramal-am lagi, kita langsung aja ke videonya Nah sebelum kita bahas perutnya satu-satu Aku mau kasih tau urutannya dulu Jadi kita kan ke kamar mandi Terus ngebasahin badan kita dulu Terus baru habis itu kita pake scrubnya Terus habis pake scrubnya kita pake Disebutnya sih shower scrub ya Tapi ini tuh body wash Jadi aku sebut body wash aja Terus habis itu baru kita pake lotionnya Nah yang pertama aku mau liatin body scrubnya dulu Ini aku pake Jadinya ada airnya Bentar Oh enak banget Bahkan baru dibuka aja tuh udah enak banget Jadi ini aku punya yang coffee Aku punya yang coffee body scrubnya Aduh enak banget Ini body scrubnya Dan dia itu yang rasa coffee Nah ini aku kasih liat juga teksturnya Kayak gitu ya Nanti habis ini aku kasih liat Kalo misalkan dipake beneran Nah jadi ini aku basahin tangan aku dulu ya Udah basah kayak gini Baru kalian tuh scrubbing gitu Kayak gitu Ini teksturnya Dan dia itu scrubnya Kalo kata aku gak gede-gede gitu ya Jadi kayak scrubnya tuh kecil Kalian bisa liat gak sih Jadi yang gak harsh-harsh banget gitu Pas nge-exfoliate-nya Kayak gitu Nah kalo udah kayak gini Kalian tunggu sampe setengah kering gitu Jadi sekitar 3-5 menit Baru kalo misalkan udah setengah kering Kalian scrub Sekali lagi Terus yaudah akhirnya dibilas Kayak gitu Ini udah aku bilas Sejujur tangan tuh bener-bener kerasa alus Banget habis scrubbing tuh Ini dia bisa dipake 1-2 kali per minggu ya Nah apa sih fungsi scrubbing ini Mungkin kalian juga tau ya Dia tuh intinya buat ngangkat kotoran Dan sel kulit mati Di lapisan terluar kulit kita Kenapa? Karena pokoknya sel kulit mati ini tuh Gak bagus juga gitu Kalo dibiarin umpuk Kenapa? Karena ya namanya juga dia mati gitu kan Lama-lama tuh dia justru yang ngebuat Kulit kita keliatan kusam Gara-gara ada penumpukan sel kulit mati itu Makanya butuh banget Untuk di scrubbing Dan yang Kalo aku sendiri sih Fokusnya scrubbing itu Karena aku sering Shaving dan juga waxing Biar gak tumbuh ingrown hair Atau Rambut Yang nungguhnya ke dalam Karena dia terperangkap oleh Sel-sel kulit mati Jadi aku juga sering banget Buat scrubbing ini tuh Andalan aku Biar gak tumbuh ingrown hair Oke habis body scrub Kita lanjut ke Brightening shower scrub Atau body washnya Aku sendiri disini punya dua Aku punya yang mango Dan juga aku punya yang coffee Yang ini ya Ini yang coffee Dan ini yang mango Nah dia kan namanya sebenernya Brightening shower scrub gitu ya Tapi jujur pas aku pake nih Beats-beatsnya tuh bukan scrubnya gitu Jadi aku kayak bingung Scrubnya dimana Anyway pokoknya wanginya tuh enak banget Lagi-lagi wanginya tuh bener-bener enak banget Aku sih ngeliat body care ini Sebagai kayak self-care aku ya Pokoknya biar gak stress Biar ngerasa wangi Ngerasa cantik gitu ya Pokoknya tuh enak banget Aku juga Cuman aku juga gak tau sih Cara ngasih tau aja ke kalian kayak gimana Kayak Wanginya tuh fresh banget gitu Buat si mango ini ya Itu bener-bener wangi Yang cocok banget buat di pagi hari Karena wanginya tuh fresh Jadi kita jadi semangat gitu Bener-bener wanginya itu Kayak baru aja mandi Ngerti lah ya kalian Kayak fresh gitu Bener-bener fresh Sedangkan si coffee ini Itu tuh mulut aku Lebih cocok dipake di malam hari Kenapa? Karena mulutku wangi dia tuh Gak sehebring si mango aja sih Tapi dua-duanya wanginya enak Tapi entah kenapa Ini pas dicium nih si coffee kan Kayak Oh wanginya wangi kopi Sedikit mirip sama si scrubnya Cuman gak mirip-mirip banget sih Kayak gitu Tapi begitu digosok-gosok gitu ya Disabunin tuh Wanginya tuh jadi mirip sama dia Gak tau sih apa sugesti aku aja ya Tapi biasanya aku pake yang ini Di pagi hari gitu ya Si mango di pagi hari Virus banget Tapi kalo misalkan si coffee Aku lebih sering pake Kayak malem-malem Tapi akhirnya-akhirnya gak tau kenapa Aku lagi suka banget sama si coffee ini Jadi aku tetep pake dia mulu Anyways Ini dia shower scrubnya Ini aku liatin teksturnya ke kalian Nah lanjut Kalo misalkan habis mandi Pake si brightening shower scrubnya Itu kita bakal lanjut lotionan Nah ini mungkin produk yang Semua orang tau kali ya Si lotionnya ini Karena Pertama kali tuh mereka Lotion ya Gak tau deh aku juga Pokoknya Ini aku punya yang jolly Sama punya yang fresh Nah kalo misalkan aku Personally jatuh cinta banget Sama si jolly ini Kenapa? Jadi Aku tuh dulu Gak suka banget Lu wangian Gak suka banget pake parfum Dan segala macem Karena aku rada-rada sensitif gitu Sampai akhirnya Aku puber lah gitu kan Aku puber Aku jadi kayak Aduh pengen Jadi wangi gitu Pengen jadi wangi Nah mulai saat itu Aku udah pake Parfum Nah parfum yang Aku suka banget Itu tuh parfum Black Opium Yang ini Dan Dia wanginya Sama persis Oh gimana ya Kayak yang ngejelasin Pokoknya kalian yang punya Yang pada pake blok Yang pada pake Black Opium Itu tau persis lah Wanginya kayak gimana Dan ini wanginya sama persis Nah kalo misalkan Yang si Freshie ini Katanya sih mirip Kayak yang Joe Malone Tapi aku gak pernah pake Si Joe Malone Jadi aku gak tau Cuman intinya Kalo misalkan si Jolie ini tuh Lebih ke Ini aku jelasinnya gampang aja Ya ntar kalo misalkan Aku jelasin yang susah Gak nyampe juga Pokoknya kalo misalkan Kalian lebih suka wangi yang manis Ini si Jolie Tapi kalo misalkan Kalian lebih suka wangi yang fresh Itu si Freshie Nah ini aku bakal liatin Kalo misalkan aku Aplikasiin ke kulit aku ya Secukupnya aja Kayaknya aku dari belakang aja deh Aduh gimana ya caranya Biar keliatan Oke kayak gini ya Udah fokus kan guys Nih aku kasih liat Jadi menurutku Dia tuh enak sih Si teksturnya Soalnya banyak banget temen-temen aku Yang kayak bilang Tekstur dia tuh keset gitu Tapi menurutku Ya gak keset Ya biasa aja Kayak Kayak Apa Body lotion pada umumnya Gitu gak keset Gak gimana sih Biasanya Tuh Ini dia Pokoknya enak Enak Mungkin gara-gara dia ada vitamin E nya juga Jadi kayak Lembab aja gitu Nah ini ya Teksturnya yang di atas Jolly Rada-rada pink Kayak gitu Dan yang di bawah Freshie Kayak gitu Nah serangkaian body care ini Bakal cocok banget Buat kalian yang punya Permasalahan belang Di Badan kalian Anyway Kenapa Dia tuh bakal cocok banget Buat ngatasin Permasalahan belang Karena Di semuanya nih Dari body scrub Shower scrub Atau body wash Sampai Kling lotionnya Itu semuanya mengandung Glutathione Atau aku lebih seringnya ngomongnya Glutathione sih Tapi Yang bener bacanya Glutathione Nah Si glutathione ini sendiri Bisa mencerahkan Karena Berdasarkan fungsinya Dia itu Mencerahkannya kayak gimana sih Jadi mencerahkannya itu Dengan cara Melawan Pembentukan Pigment Atau melanin Itu yang dari Aku baca ya Jadi kalau misalnya Ada dokter kulit Tolong Kalau aku salah Bisa dikoreksi Tapi itu dari yang aku baca Intinya Intinya dia tuh Melawan Pembentukan pigment Melanin Dimana Melanin ini Adalah yang memberikan Warna ke kulit Otomatis Kalau misalkan Dia gak diproduksi Si melaninnya Kulitnya tuh Jadi gak gelap Gitu Karena semakin Semakin banyak pigment Melanin seseorang Maka akan Semakin gelap Warna kulitnya Kayak gitu lah pokoknya Oke I think that's all For today's video Pokoknya kalau misalkan Kalian mau beli produknya Itu bisa langsung Klik-klik di description box Terus menurut aku sih Ini cocok banget Buat kalian yang pengen Memulai body care kalian Sebagai self care Karena jujur Ini praktis banget Menurut aku Jadi kalian tuh Gak perlu kayak Mixing minyak apa Dengan minyak apa Gak perlu Ribet-ribet Kayak gitu Trust me I've been there Aku pernah di tahap itu Dan menurutku tuh Itu tuh Lumayan ribet Jadinya aku jadi males Jadinya gak konsisten Malah aku stop Dan barulah kali ini Aku mulai konsisten lagi Untuk ngerawat tubuh aku Semoga video ini bermanfaat Don't forget to like Subscribe Dan Kalau misalkan ada pertanyaan Boleh banget Dituliskan di kolom komentar Nanti bakal aku jawab Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax